Intro Assalamualaikum teman-teman How are you today? Alhamdulillah semoga teman-teman dalam keadaan sehat Nah teman-teman sebelum teman-teman menonton video pembelajaran pada hari ini Mari kita membaca basmala bersama-sama terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Teman-teman pada pembelajaran kali ini kita akan belajar Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Dengan materi variasi gerak, memutar, dan mengayum Nah teman-teman sebelum kita mempelajari gerak memutar dan mengayun Sekarang kita akan belajar gerak non-lokomotor Gerak non-lokomotor merupakan gerak dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat Nah untuk contoh gerak non-lokomotor seperti memutar, mengayun, menarik, dan menapuk Nah baik teman-teman kali ini kita akan belajar gerakan memutar Gerakan memutar dapat dilakukan dengan berdiri atau dengan duduk Gerakan memutar badan bertujuan melatih keseimbangan Nah untuk gerakan memutar kepala biasanya dilakukan ketika awal gerakan pemanasan Gerakan ini berguna untuk melatih kelengkuran otot leher Teman-teman dapat melihat gerakan memutar kepala seperti pada layar berikut Nah baik teman-teman kali ini kita akan belajar tentang gerak memutar badan Gerak memutar badan juga salah satu gerakan saat pemanasan Gerakan ini berguna untuk melatih kelenturan otot pinggang dan keseimbangan tubuh Mari kita belajar untuk mengetahui cara gerak memutar kepala Nah seperti gambar berikut Cara melakukannya Yang pertama kedua kaki dibuka, tangan dipinggang Yang kedua putar kepala ke arah kanan dengan hitungan 1 x 8 Yang ketiga putar kepala ke arah kiri dengan hitungan 1 x 8 Lalu yang terakhir lakukan latihan ini dengan hitungan 2 x 8 Teman-teman dapat mencobanya di rumah Nah selanjutnya kita akan belajar cara melakukan gerak memutar badan Seperti pada gambar berikut Nah cara melakukannya Yang pertama kedua kaki dibuka dan kedua tangan dipinggang Yang kedua bungkukan badan lalu putar ke arah kiri dengan hitungan 1 x 4 Yang ketiga bungkukan badan lalu putar ke arah kanan dengan hitungan 5 x 8 Yang terakhir lakukan latihan ini dengan hitungan 2 x 8 Teman-teman juga dapat mencobanya di rumah Nah sekarang kita akan belajar gerak mengayun Gerakan mengayun adalah menggerakkan lengan secara teratur Gerakan mengayun dapat melatih kelenturan otot bahu dan lengan Nah teman-teman ada beberapa variasi gerakan mengayun Yang pertama mengayunkan 1 lengan ke depan dan ke belakang Nah yang kedua mengayunkan 2 lengan ke depan dan ke belakang Untuk variasi gerak mengayun ketiga yaitu mengayunkan lengan ke samping Nah untuk gerakan variasi mengayun yang terakhir yaitu mengayunkan lengan menyentuh kaki Gerakan mengayun lengan dengan menyentuh kaki dapat melenturkan otot lengan dan pinggang Siswa yang memiliki kelenturan tubuh dapat menyentuh ujung kaki dengan tangannya Nah selanjutnya kita akan belajar cara mengayunkan lengan menyentuh kaki Sikap awal berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu Tangan direntangkan Tangan kiri diayunkan menyentuh kaki kanan Tangan kanan lurus ke atas Kembali ke posisi awal tangan direntangkan Tangan kanan diayunkan menyentuh kaki Tangan kiri lurus ke atas dan lakukanlah berulang kali Alhamdulillah teman-teman Video pembelajaran pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan pada hari ini sudah selesai Tetap semangat belajarnya di rumah Jangan lupa setelah ini mengerjakan worksitnya Thank you for watching See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton